Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Wanda Tukang Channel Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe-nya Serta nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi pengalaman Cara pasang list splint atau skirting pada lantai granit ya teman-teman Dan untuk list yang saya gunakan, list model ini ya teman-teman Untuk panjang listnya ini, 245 cm Dan untuk listnya ini, bahannya terbuat dari kayu ya teman-teman Untuk bagian luarnya, dilapisi dengan sejenis HPL Dan bagian belakangnya, nampak seperti ini ya teman-teman Dan untuk bagian atasnya, berbentuk jembung seperti ini ya teman-teman Dia berbentuk jembung dan posisinya akan seperti ini ya teman-teman, pada lantai Oke teman-teman Bagaimana cara pasangnya Simak saja videonya ini sampai selesai ya teman-teman Untuk langkah pertama Kita map semua terlebih dahulu ya teman-teman Kita ukur dan kita potongi sesuai dengan ukuran dari panjangnya Ruangannya ya teman-teman Kita potong miring dengan kemiringan 45 derajat Agar sikunya nantinya bisa ketemu seperti ini Kita map semua terlebih dahulu Agar saat pemasangannya kita bisa sekaligus semua Dan kita kerjanya juga praktis dan lebih efisien Jadi kita map semua terlebih dahulu Kita potongi semua Untuk pertemuan sikunya kita potongi semua ya teman-teman Agar kita nantinya bisa lebih cepat dalam proses pemasangannya ya teman-teman Jadi lebih bagusnya kita potongi semua Dan bisa kita pasang sekaligus Untuk hasil potongannya seperti ini ya teman-teman Ini dengan kemiringan 45 derajat Agar sikunya nanti bisa bertemu Selamat menikmati Dan untuk pemasangannya disini saya menggunakan lem fox yang warna putih ya teman-teman Disini saya menggunakan lem fox Cukup kita oleskan seperti ini saja Tidak usah terlalu tebal dan tidak usah terlalu tipis Sedang-sedang saja Kita oleskan seperti ini saja Untuk pemasangan leaf splint seperti ini Sangat mudah ya teman-teman Kemudian kita tempelkan pada temboknya seperti ini ya teman-teman Cukup kita pukul-pukul sedikit Dan listnya ini langsung merekat pada temboknya Dan seterusnya seperti itu ya teman-teman Untuk pemasangan leaf splintnya ini Oke teman-teman Bagaimana hasil akhirnya Simak saja videonya ini sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk bagian sudutnya ini Gunakan lem korea seperti ini ya teman-teman Agar pertemuan sikunya ini bisa betul-betul presisi seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!